Salah ya sayang? Bagus. Eh, keren juga. Keren juga, yaudah. Oke sayang. Bye-bye. Oh ini sudah berumur 200 tahun lebih. Acara TV Indosiar hari ini, spesial Ramadan ada aksi Indonesia di waktu sahur. Ada Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar loh. Atta Halilintar adalah salah satu artis papan atas tanah air. Lama malang melintang di dunia hiburan, Aurel Hermansyah menuai sukses. Tak hanya di jam-jam biasa, di bulan Ramadan ini Atta Halilintar juga menambah pemasukannya dengan mengisi acara sahur. Atta Halilintar adalah salah satu artis yang jadi langganan mengisi acara Ramadan. Atta Halilintar mengaku bahagia bisa mengisi program sahur di Indosiar. Meski bukan non-muslim, Atta Halilintar mengaku suka dengan ajaran dan cara agama Islam. Di lain sisi, Atta Halilintar juga ikut sahur meski dirinya non-muslim. Melihat tingkah laku Aurel Hermansyah, Atta Halilintar ungkap bangga atas toleransi Aurel Hermansyah ke umat muslim di sekitarnya. Dalam sehari, ia bisa mengisi sejumlah acara di stasiun TV yang berbeda. Dikutip gridot dari tribun Solo, sudah beberapa tahun ini, ia selalu mengisi acara jelang buka puasa dan sahur spesial Ramadan yang tayang di Indosiar. Tahun 2022 ini, ia juga masih jadi artis utama yang mengisi acara. Ada Atta Halilintar yang kini ikut bergabung di acara spesial Ramadan Indosiar. Atta Halilintar kena semprot sang istri, Aurel Hermansyah, lantaran melakukan hal tak terduga saat siang hari di bulan puasa Ramadan. Terekam dalam video terbaru Youtube Ahaha, Rabu, tanggal 6 April tahun 2022, Atta Halilintar tepergok minum air saat sedang menjalankan ibadah puasa. Tak sadar aksinya dilihat oleh sang istri, ataupun terkejut. Langsung enak, langsung hilang hausnya ya sekarang, Banyak lagi minumnya, Sindir Aurel Hermansyah. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar bisa dibilang artis yang sangat sibuk tahun 2022 karena memiliki acara di sejumlah acara TV. Tak heran jika jelang mengisi acara sahur, mereka berdua butuh waktu untuk istirahat sejenak. Saat acara berlangsung dan menunggu giliran mereka tampil di TV, digunakan keduanya untuk istirahat. Ada tempat tidur khusus untuk para pengisi acara. Tak mewah seperti tempat tidur mereka di rumah, tempat tidur di balik layar di lokasi syuting mereka sangat sederhana. Simak berikut ini daftar acara TV Indosiar hari ini program spesial Ramadan yang tayang di waktu sahur hingga dini hari. Indosiar memiliki program spesial Ramadan, Aksi Indonesia, yang tayang setiap Ramadan di waktu sahur. Aksi Indonesia merupakan salah satu ajang kompetisi dawah yang menghadirkan para pendakwa se-Indonesia. Selain aksi Indonesia, Indosiar juga menayangkan berbagai macam program acara TV spesial Ramadan. Sebagai mana dilansir Utara Times dari berbagai sumber, berikut ini daftar acara TV Indosiar hari ini program spesial Ramadan 2022. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Atta Halilintar kena semprot sang istri, Aurel Hermansyah, lantaran melakukan hal tak terduga saat siang hari di bulan puasa Ramadan. Terekam dalam video terbaru Youtube Ahaha Rabu, tanggal 6 April tahun 2022, Atta Halilintar tepergok minum air saat sedang menjalankan ibadah puasa. Tak sadar aksinya dilihat oleh sang istri, ataupun terkejut. Langsung enak, langsung hilang hausnya ya sekarang. Banyak lagi minumnya, sindir Aurel Hermansyah. Ya kan aku enggak tahu, lupa, kata Atta Halilintar. Meski tadi sengaja, Aurel Hermansyah mengatakan puasa Atta Halilintar sudah batal. Tetap aja batal, astagfirullah, ucap Aurel Hermansyah. Tak ingin kejadian dua kali, Aurel langsung meminta asisten rumah tangga, Ark, untuk tidak meletakkan minuman di sekitar ruangan Atta. Sebab, menurut Aurel, hal itu akan memancing orang untuk membatalkan puasanya. Besok enggak boleh ada minuman di sekitar situ ya. Bapak minum, jadinya batal, ujar Aurel Hermansyah lagi. Akibat sudah terlanjur batal puasa, Aurel Hermansyah pun meminta Atta Halilintar untuk makan siang. Namun Atta Halilintar menolaknya dan ingin melanjutkan puasanya. Ya udah yuk sekalian makan. Udah batal ini kan, kata Aurel Hermansyah. Sebelumnya, Aurel Hermansyah juga sempat meluapkan kekesalan pada Atta Halilintar yang masih percaya pada mitos soal anak seusia Amenah Hana Nur Atta. Bermula ketika Aurel meminta Atta untuk mengajak Amenah jalan-jalan keluar rumah. Ini sekaligus untuk merayakan satu bulan usia Amenah. Merayakan satu bulan anak, kata Aurel Hermansyah, dikutip dari video terbaru di Youtube Ah, Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2022. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.